Ya, selamat bertemu kembali ya dalam story about Futri kali ini dengan judul Sembilan Buku An Indonesian Renaissance Sembilan Buku An Indonesian Renaissance Kurang dari seribu ekselempar buku baru tergeletak dalam tidur di sebuah garasi Menumpuk dalam celah sempit udara dan temaram lampu LED sebuah bangunan Bukan dami sebongka harta yang digali dari kedalaman pikir anak manusia Tiga tahun yang lalu ia tergeletak dalam dingin malam Dan malam lembab hari hujan Penghargaan terakhir baginya adalah melepaskan plastik pembungkus cahaya Orang baik itu Menampakkan cahaya Benderang Saat menyampaikan Kebaikan Melalui Mata Tuhannya Semangat itu terpancar Dalam kagum Atas tindakan baik An Indonesian Renaissance Dibagikan bagi semua yang hadir Di pemakaman Sembilan buku perspektif H.S. Dillon Satu hardcover Dan lapan softcover Pernah ada padaku Dua buku ku simpan Tujuh sisanya akan ku berikan Bagi orang baik Yang ku jumpai Kemilau cahaya itu Sudah bergabung Dengan enam orang Yang tahu Namanya Aku mengambilnya dengan tanganku sendiri Aku memberikan dengan tanganku Orang baik Orang baik masih sempat Memerangkap cahaya pikir Dalam kertas buram Kehidupan Seperti apa benderang cahayanya Aku tak perlu tahu Dan berusaha mengukurnya Ada lagikah buku ini ku pegang Masih tetap ku dengar Aku tersenyum Dalam bahagia aku tersenyum Ia masih menuliskan Indonesia Sebagai Republik Solpater Jakarta Jakarta 2019 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih